Intro Hai 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 semuanya Yuk pada kesempatan kali ini Mari kita sama-sama melihat berita yang menarik Mengenai salah satu artis Indonesia Hmm siapa ya? Ia benar sekali yaitu Fuji ataupun Fujiyanti Gimana? Beritanya ataupun kejadian ini terjadi pada hari Rabu Pada tanggal 21 Juni di tahun 2023 Dan menariknya pada hari itu nama dari Torik Mengajak kepada publik agar orang-orang bisa turut berkorban Dan buat teman-teman sekalian yang ingin berpartisipasi Teman-teman bisa langsung stay tune pada Instagram dari Torik Lalu pada waktu bersama nama dari Torik sempat merepost Salah satu video yang dibuat oleh Penings Klinik Dimana video itu bercerita ketika nama dari Torik bersama Fuji Sedang melakukan photoshoot bersama Tetapi entah kenapa pada saat video itu di-publish nama dari Fuji sama sekali Tidak memberikan respon Dan kalau kita melihat pada kolom komentar Banyak sekali masyarakat Indonesia yang berharap Penings Klinik bisa menyatukan kembali Nama dari Torik bersama Fuji ataupun Tohu ya teman-teman Karena memang tidak bisa dipungkiri Ketika Fuji bersama Torik sama-sama menjadi PA di dalam Penings Klinik Banyak orang berharap agar mereka bisa bersama lagi Meskipun demikian nama dari Torik bersama Fuji juga sama-sama menjadi PA di dalam P-Store Cuman entah kenapa sepertinya P-Store sudah tidak mulai menyatukan Torik bersama Fuji lagi ya teman-teman Entah karena P-Store menghargai perasaan dari Fuji Atau Fuji menolak ajakan dari P-Store agar Tofu bisa kembali bersama Hal itu memang masih belum diketahui secara pasti Tetapi yang pasti dan tidak bisa dipungkiri Sehabis nama dari Fuji bersama Torik melakukan photoshoot untuk Penings Klinik Sehari kemudian nama dari Fuji langsung pergi ke Pulau Bali Dan pada saat Fuji berada di Pulau Bali Caption yang dibuat oleh Fuji adalah kapur dari kenyataan dulu Sehari seakan-akan Itu menunjukkan bahwa Fuji tidak nyaman ketika bersama Atau bertemu dengan Torik ya teman-teman Karena memang tidak bisa dipungkiri ketika Torik bersama Fuji Berada di tempat yang sama dan seringkali terjadi Mereka sama sekali tidak pernah memposting kegiatan mereka berdua Tetapi mereka malah memilih untuk memposting kegiatan mereka masing-masing di tempat yang sama Bersama para sahabatnya ya teman-teman Jadi hal ini menjadi tanda tanya Kenapa mereka tidak mau memposting setiap berdua Meskipun mereka sudah resmi berpisah Bukankah kalau itu sebagai sahabat ataupun teman dekat Hal itu bisa terjadi juga Bagaimana menurut teman-teman mengenai hal ini Tolong tulis di kolom komentar ya teman-teman Karena memang tidak bisa dipungkiri pada saat itu nama dari Fuji Tetap fokus di dalam aktivitasnya Seperti Fuji mereview rumah dari Rafi Ahmad Disertai ataupun ditemani oleh Cipung ya teman-teman Bahkan ada seseorang yang bertanya Gimana rasanya digandeng sama Cipung T Dan Fuji menjawab malu-malu kucing Halo Fuji Apa? Fuji Fuji siapa? Fuji, Uti Uti di rumahnya lah Seseorang yang ber chapah Seseorang yang Terima kasih.